Kepala desa yang korupsi itu tidak harus dipidana Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya ini kemarin pernyataan dari salah satu kejabat dari KPK itu sempat viral Dan juga dimuat di beberapa kuran ibu kota ya Jadi beliau mengatakan bahwa untuk kepala desa yang korupsi Maka intinya ya itu kalau uangnya dikembalikan maka dia tidak akan dipenjarakan Nah katanya ini sudah mendapat persetujuan dari yang berwenang lah ya Apakah ini akan dilaksanakan atau tidak ini ya kita nanti tunggu ya Cuma sekarang masalahnya itu kan pendapatnya itu begini Ini kalau memang ada kepala desa yang ketangkep Sepertinya mau ditanyakan Ini mau dipenjara atau diberhentikan Nah katanya begitu Kalau diberhentikan mungkin itu sudah dianggap cukup Pasti nanti ini menjadi efek jera kepada kepala desa yang lain Jadi artinya kalau kamu korupsi Kalau ketahuan maka kamu akan bisa dipecat Nah ini sudah menjadi seolah-olah semua kepala desa itu sudah pada takut Kalau tidak ketahuan lolos Nah biasanya orang-orang kita ini termasuk semangatnya kan jibaku Jibaku tai itu artinya berani mati ya Kalau ketahuan paling dipecat Kalau tidak ketahuan nikmatilah hasil curian itu Nah ini kan pemikiran-pemikiran ini terus terang mengganggu ya Mengganggu orang-orang yang mempunyai pikiran yang beda ya Jadi ini kan seperti orang maling ketahuan Terus dikembalikan curiannya itu terus dibebaskan Kalau kita lihat di tingkat yang paling sederhana Itu yang dicuri kan juga manggel kan Seringkali terus orang itu dikablok Dipukul Karena itu pelampiasan kalau memang itu adalah Kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan Hartanya milik pribadi dicolong sama orang lain Terus dikembalikan Terus kita bilang gak apa-apa karena sudah dikembalikan Yaudah gak apa-apa gitu Nah terus ini dikaitkan Katanya ini kalau kepala desa itu korupsi Kalau kelasnya kepala desa itu kan gak banyak kan Paling ratusan juta gitu ya Kalau anggota oknum DPR kan melihatan itu ya Atau kepala daerah juga melihatan ya Oknum-oknum itu ya Tapi sekarang kalau oknum kepala desa itu paling kan cuma ratusan juta Katanya biaya ngurus ke pengadilan itu jauh lebih besar Jadi negara menjadi rugi Sudah hilang duitnya karena dikorupsi Masih keluar biaya untuk pengadilan Untuk macam-macam itu kan Seperti diketahui kalau di pengadilan itu Kalau ada urusan yang harus disidang itu macam-macam Karena ada uang sidang atau macam-macam itu ya Nah jadi pemerintah juga jadi rugi Mestinya bisa untuk nyidang yang lain kok Menyidang yang urusannya korupsi kepada desa yang kecil Jadi lebih baik ya gak usah di penjara saja Asal kembali duitnya Nah ini kok jadi aneh ya Ini bicara pendidikan moral Kok malah hubungannya dengan untung ruginya secara rupiah Nah rupa-rupanya kan kita tuh harus tahu bahwa Yang namanya kepentingan bangsa Itu kan ada dua macam Satu yang incitable Satu yang bisa terukur dari segi keuangan Ya kalau sekarang moral itu ya tidak bisa diukur dengan berapa duit Dihabiskan untuk mendidik seorang menjadi bermoral baik Ya sebetulnya kalau kita mau membuat negara kita maju Itu ya memang moralnya harus baik At any cost Berapapun ongkosnya Itu pendidikan moral itu penting Jadi jangan wah saya mau mendidik seorang kepala daerah atau lurah lah Tadi itu kan supaya dia tuh menjadi tidak korupsi Tapi ada biayanya Ya lebih baik biar dia korupsi aja deh Ini kan jadi kacau kan Jadi kebijakan ini saya kira tidak tepat Ya harus dibatalin Ya justru kepala daerah atau oknum-oknum anggota DPR Oknum kepala daerah itu Itu kalau korupsi hukumannya harus diperberat Karena pemimpin tuh harus memberi contoh kok ini jadi contoh yang jelek Ya hukumnya diperberat Ya bila perlu hukum mati Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob